Rusia kembali membongkar gudang amunisi tuanya dan mengubah peran senjata itu dari misi aslinya saat dia diciptakan Sebuah rudal antikapal supersonic era perang dingin tampaknya telah digunakan oleh Rusia untuk pertama kalinya dalam perang di Ukraina Rudal itu disebut NATO sebagai SSJ-1B Sepal Sejumlah foto yang memperlihatkan puing-puing rudal bermunculan di media sosial Laporan yang belum dikonfirmasi menyebutkan senjata itu dijatuhkan oleh pertahanan udara Ukraina Meskipun hal ini tidak bisa diverifikasi secara independen Juga tidak jelas di mana dan kapan rudal itu jatuh Yang juga tidak diketahui adalah bagaimana rudal itu diluncurkan Peluncur yang dipasang di truk dan sistem bunker unik di Crimea adalah dua opsi yang bisa digunakan Hal yang hampir pasti puing-puing itu berasal dari SSJ-1B Sepal Sebuah rudal yang sebelumnya tidak diketahui digunakan dalam perang tersebut Terlepas dari ukurannya yang besar, ciri-ciri yang menonjol dari rudal ini termasuk badannya yang berbentuk cerutu dengan mesin udara di bawahnya Juga sayap penyapu yang mengembang setelah diluncurkan Berbagai sumber online telah mengidentifikasi rudal itu berdasarkan sebutan Rusia Baik sebagai P-35, P-35B atau 3M44 Semua rudal ini saling terkait, terlihat mirip dan telah digunakan untuk mempersenjatai sistem pertahanan pantai yang dibara dikenal sebagai SSJ-1B Sepal Rudal antikapal P-35B mulai digunakan untuk pertahanan pantai pada awal tahun 1960-an Dan dilaporkan memiliki jangkauan efektif sekitar 270 km Rudal ditenagai mesin turbojet ditambah dua pendorong roket berbahan bakar padat untuk meluncurkannya P-35B memiliki berat sekitar 4,6 ton dan panjang sekitar 10 meter Pada awal 1980-an, P-35B digantikan oleh 3M44 yang dilaporkan memiliki jangkauan efektif 460 km Ditambah kemampuan untuk membawa muatan nuklir Jika melihat ke puing-puing rudal, sepertinya ini adalah 3M44 Meskipun mungkin juga bisa stok P-35B lama yang masih dipertahankan Apapun yang terjadi, rudal itu akan diarahkan ke sasaran darat Bukan kapal karena Ukraina saat ini tidak mengoperasikan kapal angkatan laut besar Perlu dicatat, rudal-rudal ini adalah bagian dari keluarga besar yang pengembangannya dimulai pada tahun 1950-an oleh Birodesensei Lomi Keluarga ini dimulai dengan P-5 yang oleh NATO disebut sebagai SSN-3 Sedok Rudal berbahan bakar cair ini pada akhirnya digunakan dalam berbagai perang Termasuk untuk serangan taktis antikapal dan serangan strategis Mereka digunakan untuk mempersenjatai kapal permukaan dan kapal selam Selain itu juga sistem pertahanan pantai baik mobile maupun statis Versi yang diluncurkan oleh kapal permukaan dan kapal selam telah lama ditarik Namun Rusia masih menggunakan versi pertahanan pantai SSC-1B Sepal dari rudal dasar yang sama Secara signifikan, rudal pertahanan pantai ini memiliki hubungan khusus dengan Crimea Wilayah Ukraina yang direbut Rusia sejak tahun 2014 Hingga akhir tahun 2020, rudal-rudal ini masih digunakan untuk melindungi pelabuhan strategis Sevastopol Mereka menjadi bagian dari sistem rudal antikapal pertahanan pantai statis yang dikenal sebagai UTES Secara keseluruhan, ini adalah instalasi yang mengesankan Terkubur di bawah lapisan beton tebal untuk melindunginya dari serangan nuklir Fasilitasnya lengkap meliputi pos komando penyimpanan rudal dan bengkel Untuk mempersiapkan dan mengisi bahan bakar rudal Ketika pertama kali online pada tahun 1957 Sistem ini dipersenjatai dengan rudal antikapal subsanik Sobka Kemudian digantikan oleh rudal supersonic P-35B dan terakhir 3M-44 Setelah runtuhnya Uni Soviet, situs UTES berakhir di tangan Ukraina Dan kemudian tidak digunakan lagi Rudal ini diaktifkan kembali oleh Rusia setelah Moskow menganeksasi Krimia P-35B dan 3M-44 juga digunakan dalam sistem pertahanan pantai mobile yang dikenal sebagai Redut Sebuah sistem yang jauh lebih fleksibel dan dapat bertahan dibandingkan UTES Namun status Redut berbasis truk di angkatan bersenjata Rusia saat ini masih belum jelas Dalam penilaian tahun 2022, ISS hanya menyatakan beberapa contoh masih digunakan Mengingat peluncuran dari lokasi tetap di Balaklava, Krimia dan jangkuan 3M-44 Yang dilaporkan mencapai 460 km Bahkan versi rudal yang ditingkatkan kemungkinan hanya akan mampu mencapai target Ukraina di sekitar wilayah Gerson Area yang telah menyaksikan pemboman besar-besaran oleh Rusia dengan berbagai cara Ini bukan kali pertama Rusia mengembangkan kreativitas perangnya dengan menggunakan rudal di luar misi aslinya Moskow telah berulang kali menggunakan rudal antikapal supersonik KH-22 dan KH-32 yang diluncurkan dari udara dalam kapasitas serangan darat Meskipun tingkat presisi KH-22 dan KH-32 kurang cocok untuk menyerang sasaran di darat Kecepatan supersonik mereka serta kemampuan menukik tajam kesasaran membuat mereka menjadi masalah besar bagi pertahanan udara Ukraina Rusia sepertinya juga ingin mengeksploitasi kecepatan dan kemampuan menukik 3M-44 Masalah paling krusial adalah mengubah presisi rudal untuk misi yang berbeda 3M-44 memiliki sistem panduan inersia yang setidaknya akan membawanya mendekati koordinat yang telah diprogram Meskipun kemungkinan besar tidak dapat menggunakan pencari radar aktifnya untuk panduan terminal seperti ketika menargetkan kapal perang Tetapi terlepas dari itu ini benar-benar merupakan senjata serangan darat Rusia juga telah banyak menggunakan rudal permukaan ke udara jarak jauh S-300 dan S-400 untuk menyerang sasaran darat di Ukraina Dalam hal ini S-300 memang memiliki kemampuan permukaan ke permukaan yang belum banyak diketahui Tetapi yang lebih penting adalah fakta sederhana rudal-rudal ini tersedia dalam jumlah besar Ini berarti rudal-rudal itu dapat dialihkan dari perang pertahanan udaranya untuk menyerang target permukaan bila diperlukan Sekali lagi tidak jelas apakah poing 3M-44 ini karena rudal ditembak jatuh atau mengalami kegagalan sebelum mencapai sasarannya Tetapi dengan asumsi ini bukan hanya serangan satu kali saja Kita mungkin akan melihat lebih banyak lagi rudal-rudal besar ini di kemudian hari Terutama karena Rusia terus melakukan serangan rudal dan drone dengan intensitas tinggi terhadap sasaran-sasaran Ukraina selama bulan-bulan musim dingin Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam Fly like a eagle, fight like a falcon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!